Hang Lui Bun Jilid 28 Liu Qiamping berhasil membatalkan sergapan Yeuling Kongcu, baru saja dia hendak menyerang pula, ujung matanya menangkap situasi yang mengancam juarkan rekannya yang lain, dengan darah tersirap lekas yang menggentak, tubuhnya melambung kedua tangan mumpung tubuh masih menerjang ke muka sekuatnya dia pukulkan menimbulkan damparan angin lesus. Begitu keterjang angin lesus gumpalan asap hitam beracun itu pun buyar, meski ada sebagian yang melanda ke arah Kim Jitai Beng, untung dia sudah menutup napas, hingga asap racun tidak sampai melukainya. Tapi hatinya sudah kebat-kebit dan mengucap syukur. Mumpung Liu Qiamping menolong Kim Jitai Beng, Yeuling Kongcu punya peluang berlari ke arah barisan jurul tembaknya. Dalam pada itu Kim Jitai Beng masih bertarung dengan Hang Kiat, keduanya mengerahkan tenaga latihan puluhan tahun, gempur-menggempur adu kekuatan. Kini napas Kim Jitai Beng juga sudah senin kempis, badan Hang Kiat sudah basah kuyuk, napasnya berat tinggal satu-satu, limu puluh jurus kemudian gerak-gerik mereka mulai lamban. Setiap kali mengadu pukulan harus diselingi istirahat yang cukup makan waktu, begitu bentrok lantas terpejar pula, seperti bocah bermain petak satu sama lain saling kejar. Seratus jurus kemudian, gerakan mereka benar-benar diperhitungkan, keduanya sudah kehabisan tenaga, laksana diang yang hampir kehabisan minyak namun jurus serangan yang dilancarkan. Justru merupakan ilmu simpanan yang sakti dan tunggal, cukup lama baru melontarkan sejurus serangan Jian Li Tok Heng masih terus mempermainkan Taibok Itsyu dengan serangan dan olok-olok. Tujuh turunan Taibok Itsyu telah dimakinya hingga Max mendelik rambut berdiri, saking murka dan gemas, ingin rasanya diakremus musuh yang satu ini. Maka serangannya dilandasi kekuatan besar, laksana angin ribut saja dia menggempur dengan sengit. Rangsakan badai Taibok Itsyu ini justru telah melanggar pantangan bagi setiap pesilat di dalam arna pertarungan antara mati dan hidup. Melihat pancingan berhasil dan saat sudah tiba, maka Jian Li Tok Heng juga lancarkan permainan pukulannya mencapai puncak kehebatannya. Dengan sendirinya keadaan Taibok Itsyu lebih mendekati adu jiwa secara ngawur dan menghabiskan tenaga. Kebetulan saat itu Jian Li Tok Heng tengah melancarkan jurus Cui Hun Cubu, mengejar mega menyanda kabut, kedua telapak tangannya menepuk secara bersilang, kecepatannya luar biasa. Dirangsak oleh serangan hebat ini Taibok Itsyu menyurut selangkah, telapak tangannya sekalian balas menepuk ke pundak kiri. Mengincar Tian Chong Hiat di pundak kiri Jian Li Tok Heng mengundurkan kaki kiri, berbareng tubuhnya berputar ke kanan. Dekala berputar itulah sigap sekali tangan kiri sudah menggenggam dua butir biji teratai besi. Bila tubuhnya sudah berputar berhadapan, tangan kanan mencengkeram pergelangan tangan Taibok Itsyu dengan jurus memetik bintang merogoh rembulan karena jarak terlampau dekat. Taibok Itsyu dipaksa berkisar sambil berkelit. Di waktu dia menyurut mundur inilah, tangan kiri Jian Li Tok Heng menutupi lengan kanan yang lengkung lalu menggunakan injil menggentak tampak dua titik bayangan gem melesat ke kanan kiri pundak Taibok Itsyu. Jurus M. Toh Tan Chiang, diam-diam menyeberang sungai, merupakan jurus tunggal yang perhenti untuk membebaskan diri dari ancaman lemaut berbareng balas menyerang. Sebetul ini merupakan permainan keji dan kotor, selama hidup jarang diaguankan, kini mengingat dirinya berada di sarang musuh, menguatirkan keselamatan para saudara yang lain pula. Maka dia tidak pikirkan resikonya lagi, tapi setiap dia lancarkan jurus keji ini, tiada lawan yang mampu menyelamatkan diri. Taibok Itsyu diburu amarah, hatinya tegang dilandasi emosi lagi, sehingga serangannya kurang kontrol. Begitu merasa samberan angin tajam dia juga sudah menginsyafi adanya bahaya, secepat kilat dia berkisar sambil merendahkan tubuh. Meski cukup sigap dia bergerak taurung pundak kirinya terkena yang dilawan jarak sedemikian, daya luncuran biji teratai besi teramat besar hingga senjata rahasia itu tembus melobangi pundaknya. Saking kesakitan dia menjerit ngeri, badannya terhuyung tiga langkah. Kali ini Janli Tok Heng tidak memberi ampun lagi, laksana setan dia menubruk maju dengan mengayun kedua tangan menyerang Hang Kei Hiat dan Trem Tiong Hiat di dada orang. Serangan ini lebih keji dan menamatkan riwayat orang. Karena terluka gerak-gerik Taibok Itsyu sudah jauh lebih lamban, untuk berkelit sudah tidak mampu lagi, cepat dia sumbat beberapa hiat tuh bagian atas di sekitar luka, sekalian menjatuhkan diri mengelundung ke sana. Sayang usahanya tetap terlambat serambut, pukulan lawan menyerempet sengkiat-hiat dan telak mengenai dada, tubuhnya terlempar dua tombak darah menyembur dari mulutnya begitu terbanting di tanah dengan luka parah dan semapun. Janli Tok Heng tahu, pukulannya berusaha teramat berat, umpama tidak mati iblis ketua ini pasti terluka parah, dalam jangka lima tahun paling cepat baru bisa memulihkan tenaga semula. Setelah Taibok Itsyu dipukulnya roboh, tanpa ayal Janli Tok Heng menyerbu ke arah Kim Ji Taibeng sambil bersiul panjang keduanya mahir ginkang tinggi, dari kiri kanan mereka menggencat musuh mengudak keluar kalangan menyusuri jalanan kecil mereka berlari kencang ke arah kiri terus berputar balik, Hanya dalam sekejap tanpa banyak mengeluarkan suara mereka sudah menyelingap ke dalam hutan, mereka merunduk hati-hati dan penuh perhatian menyelingap ke belakang barisan juru tembak yang sudah siap membidikan belilnya. Mendadak keduanya membentak bersama, kedua tangan masing-masing menggempur dengan seluruh kekuatan mereka ke arah kawanan juru tembak. Maka terjadilah penjagalan secara tuntas, di mana angin pukulan melanda jiwa melayang mayat bergelimpangan. Kaki tangan protol darah berhamburan hanya beberapa orang yang sempat melarikan diri ke dalam hutan karma jarak mereka tidak terjangkau oleh kekuatan pukulan mereka berdua, sekejap mati musuh telah ngacir dan tidak kelihatan lagi. Lekas Jianli Tok Heng lejit ke depan mendekati beberapa pucuk bedil yang ditinggalkan begitu saja, dengan gerak cepat diakumpulkan beberapa pucuk bedil, serta memegang satu dan siap menarik pelatuknya. Lain lagi yang dilakukan Kim Ji Tai Beng, dia langsung memanjat ke atas ngarai yang berpohon rotan menjuntai ke bawah, Setelah melampaui sebuah gundukan karang, dia menyusuri lekukan karang menyelingap ke belakang hutan di arah lain, ginkangnya tinggi gerakannya laksana burung elang yang menyelingap ke selah-selah dahan pohon bila dia sudah tiba di atas kawanan juru tembak mendadak. Dia menarik kedua lengannya, laksana malaikat dewata dia terjun dari tengah udara. Juru tembak itu sedang tumplek perhatian ke arah gelanggang pertempuran di depan sana, mimpi juga tidak menduga bahwa emaut mengancam dari belakang hutan, malah penyergap mempunyai kungfu tinggi, bila mereka sadar telah kedatangan musuh, untuk menyelamatkan diri atau bertindak sudah tidak keburu lagi. Sebelum Kim Ji Tai Beng anjelok ke bawah, tenaga sudah dikerahkan di kedua tangan, plak, plak beruntun dua juru tembak terdekat telah ditempeleng dan ditabok batok kepalanya, dua jiwa melayang seketika. Begitu kedua kaki hinggap di atas tanah, kedua tangannya lantas bekerja, cahaya emas lantas gemerlapan di udara, jeritan demi jeritan, berapa kali dia gerakan tangan mengangkat kaki, beberapa orang telah direbohkan lagi dengan patah tangan, kaki keseloh, maya tumpang tindih. Saat itulah juru tembak di arah kanan sana sudah mulai membedikan bedilnya dengan suaranya yang menggelegar. Dar, asap mengepul pelor besi pun beterban dan sehingga daun-daun pohon rontok berhamburan dengan suaranya yang keresekan. Jianli Tok Heng yang sembun fit di hutan sebelah depan segera menggeser arah bedil, tapi dia tidak berani balas menembak karena khawatir bila Kim J. Taibeng belum berhasil dengan sergapannya, pihak dirinya kemungkinan bisa jatuh korban lebih banyak, sekali salah langkah, urusan besar bisa gagal total. Sementara itu Kim J. Taibeng sudah menyikat juru tembak di hutan sebelah kiri, segera dia angkat sepucuk senapan terus menempak ke arah hutan sebelah kanan dar, karuan orang-orang Teng Ling Kiong tersirap kaget dan bingung, namun nyali mereka memang sudah cilt, siapa berani mengadu jiwa raga sendiri dengan pelor besi yang mengandung pasir besi, ingin membuang bedil melarikan diri, namun Ye U Ling Kong Chu berada di belakang mendorong semangat tempur mereka. Keadaan jadi serba susah, maju mundur berabeh, terpaksa hanya mengeluh dalam hati. Mendengar tembakan Kim J. Taibeng J. Taibeng J. Lee Tok Heng kegirangan, segera dia pun menarik pelatuk bedil menempak ke arah kanan, serumpun lidah api menerjang ke arah hutan sebelah kanan maka Kim J. Taibeng tahu bahwa J. Lee Tok Heng juga sudah berhasil, tanpa ayal kembali dia membidik pula dengan beberapa kali tembakau. Reaksi J. Lee Tok Heng juga tidak lambat, tembakan demi tembakam pun dibidikkan. Suara dar, dor tembakan begil kuno memang cukup keras hingga mereka yang lagi berhantam di tengah arna pekak telinga. Sudah tentu juru tembak orang-orang Teng Ling Piong tidak hiraukan perintah lagi, beramai-ramai mereka lari lintang pukang keempat penjuru. Ye U Ling Kong Chu berkauk-kauk sambil mengancam, tapi menyelamatkan jiwa lebih penting, siapapun tiada yang tunduk akan perintah dan ancamannya lagi. Karuan amarahnya memuncak sambil menggerung dengan mat membara dia melompat ma menerjang ke arna, heksat yang dilancarkan sekuat kemampuannya, yang dijadikan sasaran serangan kejinya adalah para Hyang Chu, Te Chu Hong Lui Pang. Tindakan Ye U Ling Kong Chu memang keji, di mana asap hitamnya menyembur, beberapa jiwa seketika melayang. Karuan beberapa jago kosan Hang Lui Pang yang sibuk mengganyang musuh dipaksa putar balik melindungi orang sendiri. Orang-orang Teng Ling Kiong sebelumnya sudah menelan obat penawar racun, kalau musuh khawatir menghirup asap beracun sebaliknya pihak mereka menyerbu maju pula beramai-ramai. Melihat situasi yang mendesak bertaut alis Liok Yamping, mendadak dia membentak keras, tubuhnya melejit ke atas menubruk ke arah Ye U Ling Kong Chu. Begitu tekanan menjadi enteng, Teng Ling Sien Kun kini dapat bergerak bebas, Meg Tim Bu meniat jahatnya, jelas para juru tembak dan bedil pihaknya sudah terjatuh ke tangan. Musuh terpaksa diakembangkan senjata ampuh satu-satunya yang masih ada yaitu melancarkan Heksep Chiang yang ganas. Kini ganti dia yang melabrak kerombongan orang-orang Hang Lui Pang. Luekangnya tangguh maka Heksep Chiang memperlihatkan kekuatannya yang mengejutkan, sebelum tenaga pukulan mengenai sasaran, semburan asap hitam telah melanda lebih dulu, siapa saja sedikit menghirup asap hitam ini, kontan jatuh pingsan coh siang hawe ih tiaw hiyong berteriak, kalian harus menahan apas, cari tempat yang lebih tinggi dan melawan angin, care yang diserukan ternyata memang tepat, dalam waktu dekat pihak Hang Lui Pang masih belum terancam secara fatal, namun untuk bertahan selamanya di posisi yang lebih menguntungkan jelas tidak mungkin, apalagi mereka harus melindungi orang-orang yang sudah keracunan, balas menyerang juga serba susah. Dalam pada itu Ginji Taibeng dengan Hang Kiat sudah berhantam 200 jurus, tenaga kedua belah pihak sudah hampir ludes, bola match mendelik bunder, keduanya saling glotot dengan langkah berat maju setindak demi setindak. Mendadak Ginji Taibeng menggeram rendah, tenaga terakhir diakerahkan di kedua tangan terus menggempur ke depan, gumpalan angin pukulan memang menerpa, tapi kekuatannya sudah jauh berkurang. Hang Kiat juga kertak gigi, kedua tangan terangkat lurus di depan dada, dari pusar diakerahkan sisa tenaganya memapak pukulan lawan belang dua kekuatan beradu. Kim Kong Chi Hang Kiat tergentak mundur pula tiga langkah, tubuhnya sempoyongan, tenggorokan terasa anjir, meski sekuatnya dia menahannya supaya tidak tumpah, tapi darah tetap meleleh dari ujung mulut, jelas luka-lukanya tambah parah. Ginji Taibeng hanya tergentak selangkah, namun darah bergolak di dadanya, mata pun berkunang-kunang. Ternyata kedua musuh ini masih belum kapok, sudah selemah itu kondisi mereka, tapi masih belum ada yang mau kalah dan mengakhiri pertarungan adu jiwa ini. Dengan langkah berat limbung kembali mereka maju selangkah dua langkah akhirnya berhadapan pula dalam jarak dekat. Tembakan-tembakan dari sebelah kanan sudah bungkam, Jianli Tok Heng dan Kim Ji Taibeng mendengar pertempuran di tengah arna bertambah kalut, maka mereka menduga Yuling Kong Chu mengabaikan bedil-bedil, mereka terjun ke tengah arna. Secepatnya mereka menghancurkan bedil rampasan, lalu meluruk ke hutan sebelah kanan. Bedil-bedil yang ditinggalkan, mereka hancurkan pula, terus terjun ke tengah gelanggang. Teng Lingsin kun sudah mengembangkan heksak yang pada tingkat paling tinggi, bau amis mengarungi seluruh gelanggang pertempuran, Ginji, Aye Beng sedang mengadu kekuatan terakhir dengan Hang Kiat, keadaannya sudah benar-benar lemah kehabisan tenaga, mana dia sempat perhatikan keadaan sekelilingnya, kebetulan dia berdiri di posisi bawah jadi menghadap ke arah datangnya angin sekilas. Dia tarik napas, hawaracum pun di sebelahnya cukup banyak, kontan badannya limbung dan tersaruk jatuh di tanah. Kim Kong Chi Hang Kiat mengira ada peluang, mendadak dia menghimpun tenaga dan semangat, maju dua langkah tangannya terus diayun untung Kim Ji Taibeng terjun ke arna tepat pada waktunya, melihat adiknya terluka dan semaput, kini hampir dipukul Hang Kiat pula, lekas dia menghardik sambit mempercepat langkahnya, laksana luncuran anak panah dia memburu ke depan Hang Kiat meneru sinar remas berkelebat, angin pun kencang menindih ke atas kepala Hang Kiat. Tapi asap hitam mengebul menghadang jalan, Kim Ji Taibeng harus bergerak secara hati-hati sehingga gerakannya banyak tertunda, dengan sendirinya tenaga pukulannya banyak berkurang, maka Hang Kiat hanya tergentak mundur jatuh tersungkur. Begitu tiba di tengah gelanggang tampak oleh Jian Li Tot Heng, orang-orang Teng Ling Kiong sudah memburu datang pula, yang diburu dan diincar adalah orang-orang Hang Luipang yang sudah tidak berkutik di tanah, seorang Hiang Chu yang semaput di tanah sudah terbunuh oleh bacokan senjata musuh, keadaan yang lain juga amat berbahaya. Lekas dia rogoh segenggam biji teratai bersih, kedua tangan menimpuk dengan gaya hujan kembang di angkasa, dia taburkan biji teratai besinya ke arah orang-orang Teng Ling Kiong. Orang-orang Teng Ling Kiong tengah kegirangan, pikirnya dengan mudah dapat mengganyang musuh, tak nyana belum lagi mereka banyak bertindak jiwa sendiri sudah hamlas disambar biji teratai besi, tidak sedikit yang menjerit roboh, yang selamat dan hanya terluka segera sifat kuping. Tapi jumlah mereka memang terlalu banyak yang depan roboh yang belakang maju pula. Walau biji teratai besi amat ampuh, betapapun tak mampu membendung arus manusia yang menyerbu secara bergelombang jelas situasi amat mendesak. Menghadapi situasi yang amat kritis Chos yang HWI tidak pernah gugup atau bingung otaknya memang encer, di samping mencari akal dia bantu para Hiang Chu dan To Chu, mumpung Kim Ji Tai Beng dan Jian Lee Tok Heng memburu datang membendung serbuan orang-orang Teng Ling Kiong lekas. Dia pimpin beberapa orang mengumpulkan kawan-kawan mereka yang roboh ke suatu tempat serta dijaga ketat. Situasi beroboh lebih enteng dan tidak segawat tadi. Bukan Kepalang Benci Lyok Yang Ping akan kelicikan dan kekejian Yeung Ling Kong Chu dan bapaknya, begitu menerjang tiba. Dia menyerang dengan jurus longkap Sinkan. Wiliong Chiang adalah ilmu pukulan dikdaya, kini tidak menyerang dengan amarah lagi. Maka perbawannya lebih dasyat. Sekujur badan Yeung Ling Kong Chu seperti dikurung oleh lapisan telapak tangan dulu Yeung Ling Kong Chu pernah kecundang di tangan Lyok Yang Ping, luwekang Lyok Yang Ping sekarang jauh maju berlipat ganda, sebelum tenaga pukulan tiba, damparan angin sudah menyapu tiba, karuan pecahnya Li Yeung Ling Kong Chu, lekas dia kembangkan langkah ajaibnya, sekuatnya mengegos tujuh kaki ke tinggir. Bahwa serangannya luput amarah Lyok Yang Ping semakin memuncak segera dia melompat ke atas dengan jurus longho kiutian menyerang musuhnya pula. Begitu ujung kaki menyentuh tanah, tenaga gempuran musuh laksana tindihan gunung ambruk telah mengancam punggungnya pula, untuk berkelit lagi kali ini sudah tidak keburu, tapi otaknya memang licik, meski terancam bahaya tidak lupa dia mencari akal menyelamatkan diri, terpaksa dia menjatuhkan diri dengan gerakan keledai malas bergulingan dia menggelundung setombak lebih. Tenaga pukulan Lyok Yang Ping kedua ini jauh lebih hampuh, biang tempat dimara Yeung Ling Kong Chu berpijak barusan terpukul bolong, tanahnya seperti dikeduk rata. Yeung Ling Kong Chu menggelundung cukup cepat, tapi sekujur badan teruruk oleh tanah yang terkeduk oleh kekuatan pukulan tangan Yang Ping, keadaannya sungguh lucu dan ruyam. Melihat putra kesayangannya terancam oleh Lyok Yang Ping, lekas Teng Ling Sin Kun memburu ke belakang Lyok Yang Ping, tanpa buka suara mendadak dia menggempur punggungnya. Tujuannya menolong jiwa putranya maka dapat dibayangkan perbawa kekuatan pukulannya. Tau muslu menyergap dengan serangan dasyat, Yang Ping kerahkan Kim Kong Put Ho Ai Sin Kang menutup seluruh badan. Begitu tekanan pukulan Teng Ling Sin Kun tiba di belakang tubuhnya, maka terdengarlah letupan beruntun, seperti riak gelombang yang berbebih terus sirna tanpa bekas. Karuan saking kaget berubah air muka Teng Ling Sin Kun, pikirnya, Sinkang Bocah ini agaknya sudah pulih dan maju berlipat ganda pula malah, pertempuran hari ini agaknya sulit mempertahankan Teng Ling Kiong pula, karuan merinding bulu kuduknya, keringat dingin pun bertetesan mendadak dia, mencebir bibir bersiul sekali, diam-diam dia memberi tanda rahasia kepada Ye Uling Kong Cu putranya supaya lekas melarikan diri. Sementara kedua tangan dengan segala daya kemampuannya menggempur Kiam Ping beberapa jurus. Mendengar suara Ye Uling Kong Cu tahu maksud Seng Ayah, segera dia putar badan menyerbu kearna pertempuran orang banyak kembali dia kembangkan Heksat Siang, seperti gila dia merabu kepada musuh. Kuatir pihak sendiri jatuh korban pula, lekas Kiam Ping menepuk sejurus serangan kepada Teng Ling Sien Kun, dari arah samping mendadak dia mencegat ke sana. Ternyata tindakan Ye Uling Kong Cu hanya pancingan belaka, begitu Lio Kiam Ping memburu kemari, segera dia menyelingap ke dalam rombongan anak buahnya terus menghilang. Setelah meluputkan diri dari serangan Kiam Ping, melihat Seng Putra sudah berhasil menyelamatkan diri, kuatir Kiam Ping membalik melibat dirinya dalam pertempuran sengit pula, lekas dia mencelak mundur, sempat juga dia meraih tubuh Hang Kiat yang menggelepak terus lari ke pinggir laut dan menghilang. Kejadian berlangsung sekejap mati orang-orang yang lagi baku bantam itu ternyata tiada yang tahu dan sadar bahwa Yuling Sien Kun bapak dan anak telah melarikan diri. Melihat tidak sedikit anak buahnya yang menggelepak keracunan, bila tidak segera diberi pertolongan, racun menyerang jantung, meski punya obat dewa juga takkan mungkin bisa ditolang lagi. Maka dia bekerja secara kilat, Hiyato mereka dia tutup satu persatu, lalu dia keluarkan tiga kelopak kembang teratai salju, serta dibagi-bagikan kepada semua yang menjadi korban soat lian obat mujarab. Bagi mereka yang keracunan membawa khasiat yang luar biasa, untung orang banyak tidak berat keracunan, tiga kelopak kembang salju itu sudah lebih dari cukup untuk menolong mereka. Tengah Kiam Ping sibuk menolong anak buahnya itu, mendadak didengarnya sempritan melengking sahut bersahutan, waktu dia angkat kepala, dilihatnya anak buah Teng Ling Kiong sedang berlompatan mundur ke pinggir laut dan mengacir ke dalam hutan. Agaknya baru sekarang mereka sadar bahwa Teng Ling Sin Kun dan anaknya telah menyelamatkan jiwa lebih dulu, tahu Teng Ling Kiong takkan kuat bertahan lagi, maka beramai-ramai mereka melarikan diri. Kim Jitai Beng Jian Li Tok Heng dan lain-lain sudah mengudak dan mengganyang musuh, namun Kiam Ting keburu mencegah dan menarik balik mereka. Lekas sekali para korban sudah siuman, Kiam Ting sendiri sudah mandi keringat. Belum lagi mereka sempat mengatur napas, mendadak dari arah barat daya terdengar dentuman keras, asap biru tampak meluncur ke tengah udara lalu meledak keras memercikan kembang api dan asap merah. Itulah tanda bahaya yang sudah dipersiapkan oleh pihak Hang Lui Pang, karuan hati Kiam Ping beramai kaget dan gugup, Kiam Ping membatin, kemungkinan Pak Kim Taihut sudah melurup ke KWI Hun Cheng, maka markas pusat perlu memberikan tanda bahaya dan minta bantuan, maka dia perintahkan Kim Jitai Beng dan Nip Chu Kiam ke An Yong sementara tetap tinggal di atas pulau ini, menghancurkan sarang musuh, untuk segera menyusul pulang lalu Kiam Ping. Pimpin semua anak buahnya kembali, dengan tiga kapal yang mereka bawa leka sekali mereka sudah berlayar menuju ke Cheok S.W.I Chun. Dalam perjalanan kembali ke Cheok Wichun itulah, mendadak terlihat dari depan meluncur mendatangi sebuah tongkang kecil sempit yang berlaju pesat ke arah kapal mereka. Lue Kang Kiam Ping tangguh daya, pengelihatannya jauh lebih tajam dari orang lain, jarak masih jauh, tapi dia sudah melihat semua lingkong berdiri di ujung tongkang sambil tolak pinggang mengawasi kedua kapal besar yang mendatangi. Kebetulan suaca cerah-cerah, tiada angin tiada ombak kapal berlaju dengan kecepatan tinggi, dalam sekejap tongkang kecil itu sudah dalam jarak sepanahan Kiam Ping segera memberi tanda kapal memperlambat daya lajunya setelah dekat benar, Kiam Ping memberi aba-aba lalu meraih tambang panjang yang dilemparkan suma linghong. Tongkang kecil itu juga tidak dinaikan, cuma ditambat di samping kapal hingga berlaju jajar melanjutkan perjalanan ke depan. Setelah berada di atas kapal suma linghong lantas melaporkan keadaan KWI Hun Cheng. Ternyata Pak Kim Taihut dengan keempat muridnya telah melurup ke KWI Hun Cheng, katanya mau menuntut balas kematian Keting dan Keling. Ai Pong Set Teng Chau dan Pilik Jiu Chin Hai sedang pimpin seluruh kekuatan yang ada menghadapi tantangan musuh. Lue Kang Tangguh, Kepandaian Tinggi, seorang diri Ai Pong Su Teng Chau masih mampu menghadapi Pak Kim Taihut seorang, tapi keempat murid besarnya itu juga memiliki kungfu tinggi, beringas dan mahir berperang, jelas Pilik Jiu Chiu Hai dan para Hiang Chu yang ditinggalkan susah melawan ketangkasan mereka. Beruntung jumlah mereka lebih banyak dengan kekuatan keroyokan yang terimpin, sementara serbuan musuh masih dapat dibendung. Melihat situasi amat mendesak jiwa orang-orang sendiri terancam bahaya, suatu kesempatan Ai Pong Sud menimpu KN Pelor Tanda Bahaya. Dalam jarak belasan li orang-orang Hang Lui Pang dipendam sepanjang jalan antara markas pusat sampai ke Ciok Sui Chun, maka secara beruntun, dari satu penjagaan ke penjagaan yang lain tanda bahaya dan minta bantuan itu terus disambung sehingga terlihat dari Teng Ling Kiong. Terakhir Sumaling Hong yang lepas tanda SOS itu sehingga terlihat oleh Liu Qiamping dan lain-lain. Segera Qiamping suruh Co Siang HWI dan lain-lain membantu para kelasi sehingga kapal layar ini laju lebih cepat lagi, beruntung saat itu ada angin buritan lagi, sehingga perjalanan yang biasa makan waktu 2 jam kali ini bisa ditempuh dalam 1 jam lebih sedikit. Lekas sekali orang banyak sudah mendarat di Ciok Sui Chun. Sumaling Hong kembali menjadi pelopor barisan, dia menunjukkan jalan dan arah sehingga Liu Qiamping bisa terus membedal kuda secara berganti memburu ke KWI Hun Cheng, belum setengah perjalanan kuda mereka sudah ambruk keletihan, terpaksa mereka ganti berlomba lari, semula rombongan mereka masih bisa bergerombol, namun karena Ginkang masing-masing berbeda lama-kelamaan banyak yang ketinggalan di belakang, jarak pun makin jauh. Celaka adalah si gede yang tidak pernah meyakinkan Ginkang, dia hanya bisa berlari dengan langkah lebar, meski sudah kerahkan seluruh tenaganya, tetap dia ketinggalan paling belakang keringat sudah membasahi badan, napas juga ego sengosan. Dua jam lamanya Liu Qiamping tancap gas, berlari dalam keepatan tinggi, KWI Hun Cheng sudah tampak di kejauhan jarak masih cukup jauh, namun dia sudah mendengar gegap pertempuran yang riu rendah. Amarah Qiamping mendidih di rongga dadanya, segera dia percepat larinya, tubuhnya meluncur bagaikan anak panah. Melampaui sungai pelindung perkampungan sekilas di lihainya A.I. Pong Sud sedang berhantam sengit melawan seorang padri Tibet bertubuh tinggi besar berkasa merah dengan gelang emas melingkar di atas kepalanya yang gundul. Tak jauh di pinggir sana, Pilik Jiu Chiu Hai bersama orang-orang Hong Lui Pang lainnya sedang mengerubut dua padri Tibet kasa kuning yang menyerang bagai serigala kelaparan jelas pihak mereka terdesak payah meski berjumlah lebih banyak di pinggir gelanggang menggeletak tiga mayat orang-orang pihak Hong Lui Pang yang jadi korban keganasan musuh, OOO 0 DW 0OO, marilah kita bertolak ke belakang sejenak. Dua hari setelah rombongan Qiamping berangkat, menjelang lohor peronda kampung jauh di luar garis sungai pelindung berlari tergopoh memberi laporan, ada lima padri yang tidak diketahui asal usulnya, tanpa hiraukan peringatan juga tidak mau menjelaskan maksud kedatangan mereka, tapi luwekang dan kufu mereka teramat tinggi terus menerjang ke dalam perkampungan, beberapa kawan telah ditutup mati kutu, gelagatnya tidak menguntungkan bagi Hong Lui Pang kita, A.I.Pong Sud yang memperoleh laporan melengah kaget, sejenak dia berpikir tak habis dia berpikir, kawan atau musuh yang meluruk datang, lekas dia panggil pilik jiu dan pimpin para hiang cu yang lain keluar menyambut, tak lupa dia perintahkan perketat penjagaan waktu mereka tiba di pintu gerbang perkampungan, tampak lima padri berdiri jajar menghadang pintu, yang berdiri di tengah adalah seorang tauto, imam berambut, dengan rambut ubanan muka merah seperti bayi usianya sudah 70-an, kedua matanya terpejam, wajahnya yang keriputan tampak merah, mirip sebuah patung batu, yang diletakkan di tengah jalan. Di kanan kirinya berdiri masing-masing dua. Padri berkasa kuning, semuanya beralis tebal, mat melotot bertampang bengis dan menyeramkan A.I.Pong Sud teng caw membatin, orang sering bilang, bukan naga ngamuk takkan menyeberang kali, kawanan padri yang tidak memiliki kepandayan tinggi takkan berani bersikap garang dan berani meluruk ke KWI Hunceng, maksud kedatangan mereka jelas hendak mencari gara-gara, hari ini aku harus hadapi mereka dengan hati-hati, apalagi tampang mereka begitu bengis dan buas, jelas bersikap bermusuhan segera dia tampil ke depan serta menyapa lantang, harap tanya siapakah nama-nama gelar taisu dan tetirah di kelenteng mana selama ini, apa maksud kedatangan kalian ke KWI Hunceng kita? semoga sudi menjelaskan pula, padri berambut dengan tubuh kekar gede di tengah mendadak membuka kedua matanya, sinar terang mencorong dari bola matanya, suaranya berat, asal peti kim liong keluar, urusan akan mudah dibereskan, kalian tidak perlu tanya siapa kami, melihat betapa jeumawa sikap mereka, A.I.Pong Sud yang berdarah panas ini amat gusar, tapi latihan lukangnya tinggi, kesabarannya juga melebih orang biasa, sebelum dia tahu asal usul lawan dan tahu maksud kedatangannya, sedapat mungkin dia kendalikan emosi, katanya, siang kemarin karena sesuatu urusan penting liok pangcu sedang keluar pintu. Taisu boleh jelaskan apa maksud kedatanganmu, bila dia sudah pulang pasti akan kulaporkan kepadanya, padri berambut itu menyeringai, masa begini kebetulan, kami datang dari Lumput Si di Tibet Selatan, dari ribuan limeluruk kemari, memangnya harus percaya oleh beberapa patah omonganmu, pulang dengan penasaran, apapun kami harus masuk menggeledah perkampungan ini. Situ silakan kau minggir, habis bicara kakinya bergerak terus melangkah lebar menerjang ke dalam. Padri Tibet ini bergelar Pak Kim Taihut, pemimpin besar Lumput Si di Tibet Selatan, kedudukannya hanya di bawah Dalai Lama, kungsunya merupakan aliran tersendiri dan menjago Tibet Selatan, Tian Leong Toa Patsek yang diakinkan pernah menggetarkan bulim. Waktu mengembara di bulim dahulu A.I.Pong Sud pernah merasakan sendiri kelihayan lawan, padahal waktu itu taraf kepandainya juga belum seberapa, dia yakin dengan bekal kemampuannya sekarang kira-kira dirinya masih mampu mengatasinya. Kini meski dia agak tercengang menghadapi kekasaran lawan, jelas dirinya dipaksa untuk turun tangan segera dan membentak. Berdiri K.I.Hun Cheng adalah markas pusat Hang Lui Pang, mana boleh kau terobosan di tempat suci kita, agaknya kau memang mencari story, silahkan pamer kepandainmu, Losiu akan melayanimu, Pak Kim Taihut gelap tertawa, katanya, kakek cilik ternyata bernyali besar, tentunya kau bukan orang yang tidak ternama, sebutkan dulu nama gelarmu, akanku pertimbangkan apakah setimpal menghadapiku, sudah puluhan tahun A.I.Pong Su Teng Chau melang melintang di Kang Ngong, kapan pernah dihina begini rupa, saking gusar dia terbahak-bahak serunya, Losiu Teng Chau, seorang kroco di Kang Ngong. Marilah kau coba rasakan sekali pukulanku, kedua tangan segera menyodok dengan delapan kekuatan tenaganya ke arah Pak Kim Taihut. Luekang Pak Kim Taihut sudah mencapai taraf sempurna, melihat lawan menyerang, dia hanya sedikit merendahkan pundak kedua tangan terangkat, dengan lima tenaganya balas menepuk ke arah serangan musuh. Dua jalur kekuatan bentrok dar, A.I.Pong Su Teng Chau kelihatan limbung tapi tidak tergeser dari kedudukan, sebaliknya Pak Kim Taihut tertolak mundur tiga langkah. Baru sekarang dia insaf dirinya dirugikan karena terlalu memandang enteng lawan, di hadapan keempat. Muridnya diak kecundang karuan amarahnya membara, saking murka dia terkial dingin, tidak nyana, kakek kecil seperti kau juga punya bobot, marilah adu kekuatan sekali lagi, kali ini dia menekuk lutut pasang kuda-kuda, lengan bawah menempel dada kedua telapak tangan terkembang menghadap keluar, dengan mengerahkan setaker tenaga kedua tangannya mendorong ke arah A.I.Pong Su Teng Chau. Ketika menggulung menyebabkan hawa bergolak dengan desis suaranya yang ribut. Dalam gebrak pertatria beruntung dirinya lebih unggul seurat, kini melihat lawan menggempur dengan seluruh kekuatannya, tak berani dia melawan, lekas dia mengegos minggir setombak sambil berkelit dia merogoh keluar sebutir pelor peringatan ditimpukan ke udara, pelor itu meledak mengeluarkan asap biru membumbung lebih tinggi ke angkasa, ledakan pelor minta bantuan ini lekas sekali sudah terdengar oleh Komisari Sumum Sumaling Hong yang berada di Klok Sui Jun, selanjutnya meneruskan kepada Liok Yamping dan kawan-kawan melihat lawan melepas pelor Pakim Taihut tahu bahwa lawan minta bantuan, maka dia lebih yakin lagi seorang A.I.Pong Su cukup dirinya melayaninya, jikalau pihak lawan kedatangan bala bantuan, pihak sendiri jelas akan kalah. Rasa jari yang menggelitik sanubarinya seketika sirna, dia pun bersiul memberi aba-aba kepada keempat muridnya, empat padri yang menonton di pinggir gelanggang segera merubung maju melambrak orang-orang Hang Lui Pang. Begitu pertarungan dimulai pilik Jiuchiuhai sudah menaruh perhatian terhadap keempat lama jubah kuning ini, kini melihat mereka maju serintak segera dia siapkan anak buahnya, hayo, ganyang musuh, dia mendahului mencegat salah satu dari keempat lama itu. Tiga lama yang lain. Berpencar melambrak orang-orang Hang Lui Pang, pertempuran menjadi kacau dan suara gegap gumpita. Pakim Taihut juga pergencar serangannya, dibarengi gerak langkah yang gesit pula A.I.Pong Su sudah merasakan kelihayan musuh, maka dia pun kerahkan seluruh kemampuannya, segala pikiran dan semangat dipusatkan, dengan penuh waspada dialayani rangsakan musuh. Berhasil mendesak musuh Pakim Taihut bertambah garang, lawan tidak diberi peluang lagi. Begitu serangan dilancarkan, segencar baling-baling bayangan telapak tangannya merabu seluruh Hiacu mematikan di tubuh A.I.Pong Su. Untung ketangkasan gerak A.I.Pong Su cukup lihai, perawakannya keit kecil dan kurus lagi, maka dialeluasa bergerak di antara samberan pukulan lawan dalam sekejap 50 jurus telah tercapai, Pakim Taihut insyaf. Bila pertempuran berjalan lama pasti tidak menguntungkan pihaknya, maka dia bertekad selekasnya mengakhiri pertarungan, maka gerakan kedua kaki tangannya semakin gencar, di samping dia memberi semangat kepada keempat muridnya menggasak musuh sebanyak mungkin sekonyong-konyong terdengar jeritan seorang anggota Hang Lui Pang, sedikit linda punggungnya kena dijamret oleh Cengkrama N. Seorang lama, tubuhnya lantas dilempar pergi lima kaki jauhnya, roboh untuk tidak berkutik lagi. Tiklik Jiuchiuhai tak jauh dari tempat kejadian, ingin membantu juga sudah terlambat, apalagi lawan yang dihadapinya cukup tangguh, seorang diri hakikatnya dia sendiri merasa berat melayaninya, mana sempat menolong orang lain, terpaksa dia menyaksikan seorang kawannya roboh binasa. Namun bola matanya mendelik buas. Hihihiaat. Di tengah pekek liarnya, serem tak dialontarkan enam jurus pukulan lama yang jadi lawannya gelagapan juga. Oleh rangsakan lihai dan mendadak ini, seketika dia terdesak mundur tiga tindak. Sementara itu A.I. Pong Sud yang melambrak Pak Kim Taihut sudah mencapai seratus jurus, betapapun ganas dan lihai serangan Pak Kim Taihut, namun ujung pakaian lawan pun tak mampu disentuhnya. Mendadak Pak Kim Taihut merubah permainan, badannya yang segede anak kerbau mendadak mencelat ke udara, kedua lengan terkembang, di tengah udara berputar laksana seekor naga, pukulan telapak tangannya membawa gemuruh guntur menindih ke arah A.I. Pong Sud. Begitu dia mengembangkan Tian Leong Toa Patsa perbawanya sungguh laksana guntur menggelegar kilat meniember, bayangan pukulan berderai di angkasa, sehingga susah dijaga atau dibendung. Dahulu pernah A.I. Pong Sud melihat gerakan pukulan tangan yang khas dan lihai ini, tapi dulu lukang lawan masih belum mencapai taraf yang dikehendaki, jadi perbawanya tidak begitu hebat. Kini setelah puluhan tahun kembali Pak Kim Taihut melancarkan serangan terhadap dirinya, gelagatnya berbeda pula, mau tidak mau dia kerepotan dan gelagapan pula, waktu melawannya juga terasa bimbang dan kurang mantap. Untung gintangnya sudah mencapai taraf tinggi, langkahnya ajaib pula, sekuatnya dia kembangkan kesebatan tubuhnya baru selamat dari serangan lawan tapi hanya berkelit dan mandah diserang juga bukan kere bertempur yang benar, sehingga dalam melayani serangan lawan terasa makin terdesak dan payah. Setiap jurus dari permainan Tian Leong Toa Paksa ini mengandung tiga gerakan variasi, setiap gerakan terbagi pula tiga tipu lihai, setiap tiga jurus dilancarkan harus berganti napas sekali. Bila ilmu pukulan ini dilancarkan harus dilandasi kekuatan lewakang yang sudah diakinkan puluhan tahun, tenaga terpusat di pusar kekuatan tersalur ke seluruh tubuh. Yang membutuhkan jadi berbeda dengan langkah linghai pohong tubuhnya bergerak di udara. Pakim Taihut mengejar kemenangan dalam singkat, maka seluruh tenaga dan waktu kemampuannya dipertaruhkan, gerak kedua tangannya menimbulkan damparan angin sekerasa mukan badai dikurun prahara. Melihat betapa dasyat lawan mempergencar serangan, sedikit linda pasti jiwa melayang, lekasai pungsut konsentrasikan pikiran, sekuat tenaga dihadapi dan lawan serangan musuh dengan tabah. Kedua orang adalah jago kosen bulim yang jarang ada tandingan, lewakang mereka sudah mencapai taraf kesempurnaannya, dengan adu kekuatan setaker tenaga ini, maka dapat dibayangkan betapa hebat pertempuran ini. Benturan demi benturan terus berlangsung, saking dasyat akibat dari adu kekuatan ini, pohon-pohon tiga tombak di sekitar arna tersapu gundul daunnya oleh getaran angin pukulan mereka, di tengah kepulan debu yang membumbung tinggi. Hakikatnya susah diberdakan bayangan kedua orang yang lagi baku bantam ini. Sebetulnya Aipong Su Tong Chow dapat menundukkan lawan dengan ilmu tunggal perguruannya Yan Yam Tem, sepasang pelor belibis, namun setelah pertempuran memuncak sejauh ini, kesempatan mengeluarkan kedua bandulannya itu sudah tiada, mana mungkin dia melancarkan ilmu tunggalnya itu, terpaksa diakembangkan ginkangnya, mengikuti situasi dia berlompatan kian kemari. 200 curas telah tercapai, kedua orang yang baku hantam ini masih terus berkutat siapapun tidak berani lena. Keduanya ingin menuntut balas kematian orang pihaknya yang telah gugur, meski tenaga sudah banyak terkuras, namun mereka masih terus serang-menyerang dengan tenaga berat. Pertempuran dasyat yang jarang terjadi dan terlihat dibuling. Saking murka otot hiau di atas kepala bilik Jiuchiuhai tampak merongkol keluar mulut pun berkauk-kauk, namun dia tidak mampu membantu anak buahnya yang digasak musuh. Dua lama tampak melompat jauh ke depan terus menerobos ke dalam perkampungan kalau di bagian luar pertempuran berjalan seru, penjagaan di dalam perkampungan juga cukup ketat, namun jago-jago lihai mereka sudah dikerahkan di luar, maka sisa yang berjaga di dalam tidak berarti sama sekali. Xiao Hang sebetulnya ingin ikut kiemping dalam penyerbuan ke Tengling Tiong, namun setelah bujuk sana bujuk sini terpaksa dia mau ditinggalkan, beberapa hari ini hatinya sedang masgul, maka seharian dia tidak mengunjukkan diri, saat itu dia sedang bermalas-malasan di atas tempat tidur. Begitu musuh menggerebek datang Aipong Sud lantas melarang siapapun memberitahu kepadanya. Setelah pertempuran berjalan cukup lama, pekek dan jeritan diarna pertempuran semakin keras dan mengerikan, dalam keheningan di atas loteng, Xiao Hang dapat mendengarkan sayup, sayup, semula di akhirah orang-orang Hang Lui Pang sedang latihan secara massal, tapi lama-kelamaan dia mendengar juga suara jeritan yang menyayat hati terasa gelagat tidak beres, memangnya hati sedang masgul, pikiran kalut lagi, kepingin melakukan sesuatu. Bergegas dia melompat turun dari ranjang terus lari keluar. Baru raja dia sampai di Hang Lui Ting, bentakan dan jeritan itu terdengar riuh dari pekarangan luar. Segera dia percepat langkahnya melesat keluar. Sejak menelan soat lian, luekangnya maju berlipat ganda, mendapat bimbingan dan petunjuk yang tinggi lagi serta latihan bersama jago-jago kosen pula, maka taraf kepandainya sekarang sudah cukup tangguh, kira-kira satu kelas dengan jago kosen di bulim. Begitu tiba diarna pertempuran, seketika matanya mendelik gusar, alis tegak berdiri. Dilihatnya dua lama jubah. Kuning berperawakan tinggi besar sedang mengganas, korban sudah berjatuhan dengan mengerikan tapi orang-orang Hang Lui Pang tiada yang takut mati, gugur satu maju dua, depan roboh yang belakang mendesak maju, semangat tempur mereka yang tinggi sungguh cukup membuat jari musuhnya. Disertai pekik melengking siau Hang Jinjing pedangnya meluruk ke arah salah satu padri lama terus menusuk. Bencinya keliwat batas karena lama ini terlampau ganas dan keji, maka serangannya ini menggunakan jurus Yan Li Kiam Hoat yang baru saja diyakinkan. Yan Li Kiam Hoat memang serasi untuk permainan seorang perempuan, gerakannya gemulal enteng dan lincah, setiap gerakannya merupakan serangan yang ketat hingga lama itu didesaknya mundur. Sayang dia baru belajar dan gerakan belum sempurna, luwakannya belum cukup kuat untuk melandasi permainan ilmu pedangnya, hanya sekejap serangannya kuncup di tengah jalan, dari pihak yang mendesak segera menjadi pihak yang didesak malah. Padahal ilmu pedang ini khusus bermanfaat untuk menyerang, kini terpaksa hanya untuk bertahan, maka keadaannya semakin parah. 50 jurus kemudian dia sudah terdesak di bawah angin, sekujur badan basah kuyuk oleh keringat, napasnya pun tersengal berat. Melihat betapa cantik mengiurkan gadis lawannya ini, timbul niat jahat lama jubah kuning, untuk membekutnya hidup, hidup, maka serangannya diperhitungkan sekali, kalau tidak sejak tadi siyao hang tentu sudah dikalahkan, mungkin jiwa juga sudah melayang. Pertempuran di belangan luar ternyata masih terus berlangsung dalam suhu tinggi. Pak Kim Taihut terpaksa harus mengulang permainan Tianlong Toa Patsok. Kini berbeda pula kera bertempur mereka, tidak lagi mengembangkan kelimcahan tubuh, tapi melancarkan pukulan berat yang mengurus tenaga. Jidat basah alisa Ipong Sud pun sudah lengket. Demikian pula napas Pak Kim Taihut meneru seperti babi yang siap dijagai. Setelah dua lama menerjang masuk ke perkampungan, tekanan terhadap pilik Jiuchiuhai jauh berkurang, walau pihaknya berjumlah banyak, keadaan masih bertahan sama kuat, namun mereka tidak mampu merobohkan atau memukul mundur musuh. Di saat orang banyak bertempur mati-matian itulah, sebuah siulan bernada tinggi mengalun di angkasa, sebelum lenyap gemah suaranya, sesosok bayangan sudah meluncur turun hingga di tengah arna. Begitu Liu Kiam Ting tiba, disusul beberapa bayangan orang berdatangan pula. Karena lama yang meluruk datang masih asing bagi dirinya, untuk tahu seluk-beluk lawan, maka Kiam Ting sengaja gunakan hardikan Sechubong, kalian berhenti, sementara langkahnya lebar menghampiri Pak Kim Taihut. Bentakannya sekeras geledek hadirin seperti dikempelang kepalanya, semuanya tergetar mundur, siap bertindak menurut perintah. Melihat orang-orang Hang Lui Pang datang pada saatnya, sungguh senang dan lega hati Aipong Sud, lekas dia bersimpuh menenangkan hati bersemadi, setelah baku hantam selama dua jam, keadaannya boleh dikata sudah teramat payah. Begitu berhadapan dengan Pak Kim Taihut, Liu Kiam Ting menyeringai dingin, katanya, orang beribadat harus mengutamakan walas asih, bebas dari duniawi, menganjurkan umat Tuhan berbuat bajik dan menjadi telah dan kaum penjabat. Tanpa sebab Taihut menyerbu ke markas kita, main bunuh lagi, Chai Hei mohon tanya kepada Taihut apa alasanmu. Pak Kim Taihut menenangkan hati juga, segera dia menatap pemuda yang menghampiri, katanya, tentu tuan inilah Pak Pikim Liu Kiam Ping adanya, kami bercokol jauh di selatan Tibet, tak pernah bersaing atau bermusuhan dengan semua aliran perselatan di Tionggoan. Beberapa bulan yang lalu dua muridku keling dan keting karena sesuatu urusan datang ke Tionggoan, ternyata keduanya gugur dalam menunaikan tugas oleh pukulan Liu Pangcu, mohon sudikirannya memberi keadilan kepadaku, Kiam Ping berpikir, jadi dia inilah Pak Kim Taihut, mungkin dia digosok dan percaya pengaduan muridnya, sengaja meluruk datang menuntut balas, permusuhan telah terjadi, pertikaian ini jelas tak mungkin didamaikan lagi, maka dengan tersenyum dia berkata, sejak daulu kala, peradaban bangsa kita paling menentang perbuatan cabul. Bagi kaum perselatan jaga merupakan kejahatan yang paling kotor dan pantas diganyang, keling dan keting sebagai murid tai su sepantasnya berdharma bahati kepada umat manusia, banyak menimbun kebajikan, tapi sebaliknya mereka justru bertindak lalim, mengandalkan kung fu yang tinggi menindah sesama kaum perselatan yang lemah, di tengah siang hari bolong, menggoda perempuan berbuat mesum lagi, maka kematiannya setimpal menebus dosanya Cai He mewakili pihak yang berdiri di tengah keadilan menghukum mereka, maka tai su harap maklum dan periksa adanya. Pakim Tai Hood mendengur sidung, katanya, Padri perguruanku, bila benar membuat pelanggaran tidak akan dihukum oleh adat dan undang-undang perguruan, orang lain tidak pantas menghukumnya, kau sudah lancang bertindak tidak memberi penjelasan pula kepadaku, hari ini urusan terlanjur sejauh ini, kalau kami sudah berani meluruk kemari, sebelum urusan beres, jangan kira kami takut lantas mau. Ngacir, tahu urusan tidak bisa dijelaskan, saking murka kiamting tertawa lebar, katanya, kiranya tai su juga hanya begini saja, kau lebih cenderung bermusuhan daripada melaksanakan kebajikan, baiklah, urusan hari ini terpaksa diselesaikan dengan kekuatan kung fu, mengencang alis pakim tai su, katanya, memang itulah maksud kedatanganku, entah bagaimana kau akan bertanding, sebagai cuan rumah aku sih menuruti kehendak tamu, boleh tai su mengajukan caranya, aku pasti mengiringi, pakim tai su membatin, bocah ini amat sombong, konon melihat jit kiam hoatnya ganas dan dikjaya, kalau bertanding senjata mungkin aku tiada harapan, maka dengan tersenyum dia berkata, baiklah, bagaimana kalau kita bertanding tenaga pukulan boleh saja, sekuatnya aku akan melayani, baik, pertama kita mengadu tiga kali pukulan, lalu dia mengempit ketiak dengan kedua telapak tangan bergerak membundar terus berjaga di depan dada, bentaknya, nah silahkan serang lebih dulu, kung fu kiamting tinggi, hatinya tabah, musuh tangguh di depan mata, meski kelihatan sikapnya ramah dan santai, dia berkata tawar, cahihat tidak sulit mendahului, melihat lawan masih muda belia, umpama sejak dilahirkan dari rahim ibunya bocah ini sudah belajat silat, paling juga baru memiliki latihan lekang 20 tahun, namun berani bermulut besar dan seangkuh ini, maka bertaut alisnya, bentaknya gusar, sambut pukulan, kedua telapak tangan menyilang maju terus berputar lurus dengan tepukan delapan bagian tenaganya, liok kiamting merasakan betapa dasyat pukulan lawan, dia konsentrasikan diri, badan sedikit jongkok kaki setengah langkah menyurut mundur, kedua tangan menghimpun 80% tenaganya balas menepuk ke depan, biar, dan tumam keras menggoncang bumi sehingga menimbulkan reaksi yang bukan kepala mehebatnya, Pakim Taihut tersurut selangkah lebar, liok kiamting hanya melangkah setengah tindak pula, M. Impi pun tak pernah terbayang dalam benak Pakim Taihut, bocah semuda ini ternyata memiliki luakang setangguh ini, maka dia tidak berani ayal, lekas diakerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, pelan tapi meyakinkan disalurkan kedua lengan, gerakan lamban memberi peluang supaya benaknya berpikir mencari akal, care bagaimana dirinya harus menggempur dan menjatuhkan lawan, kali ini pukulannya betul-betul menggunakan setaker tenaganya, kembali pukulan dilontarkan. Liok kiamting juga sudah bersiap diae, ambut pula dengan pukulan kedua tangan. Kali ini liok kiamting coba mempraktekan ilmu pukulan lengket yang baru dipelajarinya dari Tian Tok Chin Teng, begitu kedua tenaga raksasa beradu, tenaga yang tersalur mendadak di sebelahnya kembali. Karena benturan dasyat ini badan Pakim Taihut sebetulnya sudah terjengkang ke belakang mendadak terasa segulung tenaga besar menyedot sehingga kekuatan pukulannya yang dasyat tersirap ke depan, maka tanpa kuasa tubuhnya tersuruk maju selangkah malah. Tapi dia tidak tahu bahwa liok kiamting telah menggunakan akalnya, dia sangka tenaga lenja SAN lawan kurang kokoh sehingga terlanda oleh tenaga pukulannya hingga pertahanannya jebol. Maka hatinya diam-diam senang, dengan setaker tenaganya pula dia melontarkan sekali pukulan lagi. Liok kiamting mempraktekan manfaat besar untuk percobaan kecil, ternyata manjur dan berguna, betapa senang hatinya sungguh sukar dilukiskan begitu usahanya berhasil, semangat tempurnya makin menyala. Melihat lawan menggempur pula, dari deru suaranya dia tahu pukulan kali ini lebih dasyat pula, lekas dia kembangkan pula daya lengket, kedua tangan yang didorong lurus ke depan mendadak ditarik mundur. Begitu gempurau dilancarkan, tenaga pukulannya ternyata seperti tenggelam di lautan, bukan saja tidak menimbulkan reaksi malah tubuhnya tersuruk maju dua langkah pula, lekas dia kerahkan tenaga di ujung jari-jarinya supaya tubuh terkendali. Saat itulah liok kiamting kerahkan seluruh tenaga di kedua telapak tangan terus menggenjot ke dada lawan. Begitu pukulannya sirna pakim taihut sudah tahu gelagat mengancam dirinya, lekas dia melempar tubuh sendiri ke bawah, terus menggelundung pergi dengan gerakan wihong to agun sin, naga kuning menggelundung pergi. Tapi pukulan kiamting memang teramat dasyat, meski reaksinya cukup cekatan, tak urung badannya tergentak dua tombak jauhnya, beruntung dia sempat menggelundung sehingga luka-lukanya tidak begitu parah, namun nyalinya sudah pecah. Ternyata kiamting juga tidak mau bertindak terlalu kejam, maka dia tidak mengudak serta menyusuli serangan pula sambil berdiri menggendong tangan, dia tersenyum di tengah harna, lawan ditatapnya tajam. Begitu kedua kaki mendepak badan pakim taihut sudah mencelat berdiri, melihat betapa sikap lawan dirasa mencemooh dan menghina, amarahnya malah berkobar, selebar mukanya merah coklat, sambil menggeram buah sia lancarkan tian liong to apat semerabu dengan sengit. Liu kiamting kembangkan lenghai peol hoat, gerakannya tampak santai dan tak acuh, berkelebat kian kemari di tengah. Samberan pukulan lawan tubuhnya tampak lemah gemulai tapi juga gagah. Sementara itu siau hang melawan seorang lama bernama keping, tenaganya sudah lemah keping menggoda pula dengan ceriwi sehingga amarahnya makin menyala, namun dengan kertak gigi dia mengamuk dengan serangan gencar, meski langkahnya sempoyongan tak karuan, sering pula serangan lawan tak sempat dihiraukan lagi boleh dikata, dia sudah nekat dan ingin adu jiwa dengan musuh. Hal ini justru membuat keping kerepotan juga, karena ingin membekuknya hidup, hidup, dia harus berusaha menyelamatkan diri dari serangan lawan, dia dipaksa mundur tiga langkah. Namun lekangnya tangguh, kepanda yang tinggi, hati tabah dan tenang, setelah mundur, dia curahkan perhatian, sering balas menyerang lagi sambil tetap mengoceh dengan olokolog yang kotor. Seorang lama lagi bernama Kelu, dengan bahasa Tibet mendadak dia memberi peringatan kepada keping, segera dia pergencar seragannya kepada orang-orang Hang Lui Pang yang mengeroyoknya, lawan dilabraknya kocar kacir.